Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wajar Wa'amma rohlam Sahabat wabarakatuh Sahabat wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dla'u Que Wabarakatuh Yang tadi itu Kamu menghalangi Sokohamzah Atau menghalangi Sokohamzah Airon Unta Airon Unta Likuraisin Gendulikafir Airon Unta Likuraisin Gendulikafir Fihakakiku Ing dalam Iiron Fihakakiku Ing dalam Iiron Atau Abu Jahanin Utawi Abu Jahan Abu Jahanin Utawi Abu Jahan Fihakak Semi Ati Rojudin Ing dalam Tiga Ratus Pasukan Orang Islam Tiga 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 Orang Afir Sebanyak Tiga Ratus Pasukan Fah Balaguh Mengkotamokok Sokoh Tiga Ratus Fah Balaguh Mengkotamokok Sokoh Tiga Ratus Sifat Sifat Eksif Minnah Hiyat In Risi Sake Tahirat Isu Falam Mata Sofam Mongkoh Indal Berbaris Sokoh Tiga Tiga Ratus Mengkoh Indal Nalaikani Berbaris Sokoh Tiga Ratus Ketika Tiga Ratus Pasukan Itu Berbaris Hajazah Mongkoh Misa Hajazah Mongkoh Misa Bainahum Indal Antara Tiga Ratus Bainahum Indal Antara Tiga Ratus Majdi Bin Amr Al-Juhni Al-Juhni Sokoh Majdi Putra Amr Al-Juhni Kampung Sojuri Waroja'ulam Kembali Sokoh Muhajirun Hamzah Sahabat Muhajirun Sayyidin Hamzah Kembali Biduni Harbit Kalah Tanpa Pemerangan Waroja'ulam Kembali Sokoh Muhajirun Dan Hamzah Biduni Harbit Kalah Tanpa Pemerangan Sekilas Penjelasannya Bahwasannya Pada tahun Ini Itu Pada Tahun Tiga Belas Setelah Nabi Diangkar Menjadi Nabi Atau Tahun Yang pertama Dari Jadi Nabi Setelah Beliau Dari Mekah Hijau Kemadina Mendapat Satu tahun Atau Di tahun Yang pertama Beliau Pada Waktu itu Mengutus Pasukan Tentara Perang Yang Jumlahnya 30 Dan Itu Semuanya Termasuk Dari Kaum Muhajirun Dan Beliau Mengangkat Atau Menjadikan Sebagai Pimpinan Paman Beliau Sendiri Yang Bernama Sayyidina Ham Sayyidina Ham Sekaligus Langsung Beliau Yang Mengikat Bendera Perang Jadi Bendera Itu Sangat Pengaruh Zaman Dulu Kalau Bendera Itu Jatuh Menandakan Bahwa Pasukan Itu Sudah Kalah Setidaknya Sudah Lemah Makanya Ketika Bendera Ini Masih Utup Artinya Ketika Yang Pegang Bendera Ini Umpamanya Sudah Kalah Mesti Diganti Oleh Sahabat Yang Yang Lain Ini Sudah Kalau Mesti Diganti Oleh Sahabat Yang Lain Kenapa Karena Bendera Ini Sangat Sangat Berpengaruh Kalau Sampai Jatuh Menandakan Bahwa Pasukan Perang Pada Waktu Itu Sudah Kalah Atau Setidaknya Sudah Sudah Lemah Dan Mudah Untuk Dikalahkan Maka Karena Memang Disini Yang Memimpin Sayyidin Hamzah Maka Beliau Yang Menjadi Komando Perah Pada Waktu Itu Dan Kejadian Ini Maksudnya Yaitu Terjadi Di Bulan Romadol Terus Untuk Bendera Itu Warnanya Warna Putih Warna Putih Terus Beliau Sayyidin Hamzah Menghalangi Rombongan Rombongan Unta Pada Waktu Itu Yang Dimiliki Oleh Orang Orang Polis Yang Maksudnya Di Dalam Unta Tersebut Adalah Ada Abu Jahad Beserta 300 Tentara Jadi 300 Tentara Dari Orang Orang Kafir Melawan Umat Muslim Yang Jumlahnya Berapa 3 30 Cuma Karena Saking Cerdas Orang Islam Pada Waktu Itu Akhirnya Dihalangi Sehingga Mereka Pulang Tanpa Tanpa Berperang Artinya Menang Tanpa Mengadakan Perperangan Wais Wafiha Ba'asah Ibn Ammi